Halo semuanya, selamat datang di channel kami Itawari Story. Sebelum kita lanjut ke cerita Sinta part 4, yuk dukung kami ya dengan cara klip subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, terima kasih ya. Dan mari kita lanjut ke cerita Sinta part 4. Kuncinya, aku harus mencari Mas Soni dan Putri untuk meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Karena jujur aku masih tak percaya jika mereka jahat padaku, mengingat aku begitu baik sama mereka. Surat itu juga aku pergi ke apartemen Putri lagi, tapi hasilnya masih sama. Putri dan keluarganya tak kunjung menampakkan batang hidungnya hingga sekarang. Lantas aku pergi ke rumah mertuaku di Surabaya. Sesampainya di sana rumah itu kosong, nampak tumpukan daun di teras dan halaman dari luar pagar dan tertulis rumah itu disita. Aku bertanya pada tetangga di sana. Mereka bilang kedua orang tua Mas Soni sudah tiga bulan tak menempati rumah itu. Dan aku baru tahu jika rumah itu mereka beli dengan cara mencicil dari bank. Aku sudah tiga bulan tak berhubungan dengan mereka. Ketika aku menghubungi, nomernya sudah tak aktif. Malam hari itu, aku kembali ke Malang dengan masih berlinang air mata. Tengah malam, aku sampai di rumah. Aku tak bisa tidur. Mataku tetap terjaga. Aku tak tahu lagi harus mencari Mas Soni dan Putri kemana. Oh iya, media sosial Putri. Karena setahuku Mas Soni tak main medsos. Lalu aku membuka akun Instagram Putri. Hanya foto-foto selfie Putri. Tapi, eh tunggu. Foto selfie ini banyak yang dikrop. Dan ada salah satu foto Putri di tempat tidur. Sandaran tempat tidur persis dengan tempat tidurku ini. Dan aku tahu betul, tempat tidur di apartemen Putri tidak ada yang seperti itu. Karena aku yang membelikan apartemen itu lengkap dengan furniturnya. Lagi pula, aku membeli tempat tidurku ini custom. Atas requestku, tak mungkin ada yang sama persis. Oh ya Tuhan, Mungkinkah ketika aku ke Disneyland dengan Nadia, Putri ada di rumah ini dengan Mas Soni? Ketika aku scroll ke bawah, Ada foto Putri di Disneyland. Pantas saja Nadia hafal betul wahana di sana. Padahal, Putri bilang ke aku tak pernah keluar negeri. Karena buat makan saja susah. Kesokan paginya, Aku pergi menemui notaris Mas Soni. Beliau membenarkan jika semua asetku dipindah tangankan ke Mas Soni. Beliau pikir, Itu memang atas persetujuanku. Mendengar itu, Jantungku serasa berhenti berdenyut. Ujung jari tangan dan kakiku terasa dingin. Aku tak habis pikir, Apa benar Mas Soni menipuku? Pulang ke rumah, Aku kumpulkan semua ARTku dan sopirku. Aku menjelaskan situasiku sekarang. Dan aku bertanya tentang Putri. Aku tunjukkan foto Putri ke mereka. Awalnya tak ada yang berani menjawab. Aku bilang jika sepertinya Mas Soni tak akan kembali ke rumah ini. Jadi mereka tak usah takut. Benar saja firasatku. Mereka mengatakan jika mereka diancam akan tidak digaji. Bahkan dipecat jika membongkar semua ini. Jadi saat aku ke Disneyland bersama Nadia, Mereka semua disuruh pergi ke rumahku yang lain. Dan hanya Mbok Emma yang disini. Dan dia membenarkan jika wanita yang dibawa Mas Soni memang Putri. Aku sangat terkejut. Aku seperti disambar petir di siang bolong. Peganya mereka menipuku. Aku masuk kamar dan hanya bisa menangis histeris. Selepas manggrip, para ART dan supirku mengatakan, Jika mereka akan pulang kampung, Mereka tak memaksaku menggaji mereka. Karena tahu akan kondisiku sekarang. Besok, aku juga harus meninggalkan rumah ini. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku tak bisa berpikir apapun. Hanya air mataku yang menjawab semuanya Yang tak bisa berhenti mengalir terus membasai pipiku. Malam ini pun aku tak bisa tidur. Aku habiskan malam ini dengan menangis. Betapa teganya mereka membohongiku dan mengkhianatiku. Aku tak habis pikir alasan mereka melakukan ini padaku. Padahal aku sangat baik pada mereka. Tapi kenapa juga kedua orang tua Mas Soni dan Putri ikut membohongiku? Apa mereka seperti aku yang juga dibohongi? Keesokan paginya, rumahku sudah sepi orang. Para ART dan sopirku sudah pulang tadi subuh. Orang parubaya itu, Pak Giarno namanya, Datang lagi bersama istrinya. Dan dua orang laki-laki kemarin. Serta notaris Mas Soni. Aku belum juga berkemas. Aku seperti tak rela meninggalkan rumah hasil jerip ayahku begitu saja. Mereka tetap menyuruhku segera pergi. Aku tak punya tempat tujuan lagi. Aku pulang ke rumah orangtuaku dan memasang muka ceria. Seolah tak terjadi apapun. Padahal hatiku bagai diiris sembilu. Mereka terkejut aku datang membawa tiga koper ke sana. Aku menjelaskan jika aku kesepian di rumah itu karena Mas Soni masih di Brunei untuk urusan bisnis. Jadi aku ingin tinggal agak lama di rumah mereka. Tidak lama setelah aku masuk ke kamarku, Telepon dari HPku bergeling. Itu dari karyawan-karyawan butikku yang menanti janji membayar gaji mereka. Aku menjelaskan kondisiku dengan suara lirih karena takut kedua orangtuaku dengar. Tapi bu, kami juga butuh untuk menafkahi keluarga kami. Bayar sekolah anak-anak kami. Belum lagi bayar cicilan rumah kami. Tolonglah bu. Jawab karyawanku memelas. Mendengar jawaban mereka seperti itu, Aku jadi tak tega. Aku menghubungi adikku Anis. Aku mengatakan jika aku pinjam uang karena mobile bankingku kena limit semua. Anis awalnya bingung karena baru kali ini aku meminjam uang dan itu dalam jumlah yang tak sedikit. Tapi dia tetap mentransfer uang itu padaku. Aku pergi ke butik utama dan membayar gaji karyawanku yang berjumlah sekitar 50 orang. Menggunakan uang pinjaman dari Anis dan uang tabunganku sendiri yang ada. Sekarang uangku sudah ludes. Aku juga meminta maaf karena mereka aku berhentikan dan aku tak bisa memberikan pesangon. Sebagai gantinya mereka boleh mengambil koleksi baju di butikku yang ada. Iya, karena sudah 4 bulan butikku tidak berproduksi. Para karyawanku mengatakan jika Mas Soni menghentikan produksi itu begitu saja tanpa alasan yang jelas. Dan tahukah kalian, beberapa karyawanku mengatakan jika butik ini sudah sering didatangi orang-orang berjas keren. Bukan untuk membeli koleksi baju-bajuku, tapi ingin meminang butik ini. Iya, sertifikat butik ini juga dibawa oleh Mas Soni. Shok? Iya, sekali lagi sekujur tubuhku dingin dan jantungku serasa berhenti berdenyut. Apa yang bisa aku lakukan selain hanya menangis, histeris? Lima jam kemudian aku pulang ke rumah. Tentu aku memasang wajah tersenyum. Usai makan malam, ibu masuk kamar. Dan menanyaiku apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengatakan jika semua baik-baik saja, hanya aku merasa kelelahan saja setelah dari butik tadi sore. Aku ini ibumu yang melahirkan kamu. Jadi aku tahu betul apapun perasaanmu, sekalipun kamu menutupinya dengan senyuman palsu itu. Jadi katakan... Ucap ibuku, tiba-tiba Anies datang dan masuk ke kamarku. Dia juga tahu, sepertinya ada yang tak beres denganku. Malam itu, seluruh keluarga ku memaksaku menceritakan yang sebenarnya terjadi padaku. Awalnya, aku tetap kekeh bungkam tak mau menceritakannya. Anies dan ibu terus mendorongku untuk mengatakan yang sebenarnya terjadi padaku. Orang yang benar-benar peduli denganku, hanyalah keluargamu saja, ayolah ceritakan apa masalahmu. Ucapan ibu inilah yang akhirnya membuatku mengatakan semua yang sebenarnya terjadi padaku. Mengetahui itu semua, keluarga ku bersedih sampai menyebabkan penyakit jantung ibuku memburuk. Aku menjadi tak fokus menyelesaikan masalahku karena memperuitaskan kondisi ibuku. Satu minggu kemudian, ibuku masuk rumah sakit. Saat seperti ini, aku merasa sangat berdosa. Akibat masalahku, ibuku menjadi jatuh sakit. Dan parahnya lagi, tak ada uang sepeser pun dari kantongku untuk membiayai pengobatan ibuku. Untunglah, adik-adikku bisa membackup semua biayanya, terutama Anies. Di saat seperti ini, aku baru sadar bahwa keluarga adalah tempat berpulang yang paling nyaman. Mereka yang paling peduli dan mereka yang akan merangkul erat, serta memberikan bahunya untuk kita bersandar ketika kita lelah untuk tegak. Mereka yang tetap memegang erat kita, baik senang maupun susah. Karena di saat susah seperti inilah, kita jadi tahu siapa yang benar-benar sayang dan peduli sama kita. Ibuku dirawat selama dua minggu. Dan akhirnya meninggal, aku sangat terpukul. Aku bertanya pada Tuhan, kenapa ujianku seberat ini? Kenapa harus aku? Apa salahku sampai Tuhan menghukumku sekejam ini? Aku dirundung kesedihan yang mendalam. Seminggu kemudian, tiba-tiba Vika, teman kuliahku dulu datang ke rumah orangtuaku. Vika datang berbela sungkawa atas kematian ibuku. Dia mengetahui ini dari grup WhatsApp alumni kuliah. Tapi sudah tak ada putri ya, karena nomor HPnya juga sudah tak aktif sejak dia pergi menghilang. Aku juga tidak ada di grup itu dari awal. Ya, memang karena aku bukan disebut alumni. Karena kuliah tidak sampai lulus. Aku sangat terkejut bertemu Vika. Vika tampak berbeda dengan yang dulu. Vika sekarang terlihat lebih putih, lebih cantik, dan penampilannya sangat berkelas. Yang aku dengar, memang Vika menikah dengan seorang pengusaha kaya raya. Vika juga menanyakan di mana Mas Soni. Aku menjawab, Mas Soni sedang ke Brunei, sibuk mengembangkan bisnis kami di sana. Dia juga bertanya tentang keberadaan putri dan meminta nomor HP putri yang baru. Karena tiga bulan terakhir, dia sudah mengontak putri, tapi tak bisa-bisa juga. Apatemennya pun sudah berpindah tangan ke orang lain sejak tiga bulan yang lalu. Mendengar itu, aku sangat terkejut. Pasalnya, apartemen itu asetku juga. Ternyata selama ini putri tak di sana karena sudah dijual ke orang lain. Oh ya Tuhan. Aku mengatakan ke Vika, jika putri resign dari butikku sejak tiga bulan yang lalu dan entah tak tahu kemana. Ketika aku mengantar Vika keluar pagar, Vika seperti berat melangkah. Lalu dia mengatakan, jika akan menemuiku dua minggu lagi. Dia berharap saat itu aku sudah kuat. Aku bingung dengan kata-kata Vika. Tapi itu hilang begitu saja karena banyaknya orang yang datang takziah ke rumah ibu. Seminggu kemudian, aku membuka usaha jasa jahit baju. Ya, karena aku sudah tak ada moda lagi. Sementara, aku masih harus mengurusi bapakku yang sekarang menjadi lebih pemurung dan pendiam. Seminggu kemudian, Vika datang menemuiku lagi seperti janjinya waktu itu. Sebelumnya, Vika menanyakan kondisiku sekarang. Kenapa aku bertambah kurus dan kucel? Yaitulah sifat Vika, selalu berterus terang. Aku menjawab karena sibuk mengurusi bapak. Sin, suamimu masih belum pulang juga, tanya Vika padaku. Belum, masih sibuk. Jawabku belum selesai. Sin, terakhir aku menyelidiki putri. Dia pergi bersama suamimu ke bandara Juanda. Apa itu juga kamu tak tahu? Tanya Vika heran. Aku terkejut mendengar perkataan Vika. Mataku terbelalang dan sepujur tubuhku terasa iri. Ah, kamu salah lihat kali. Jawabku sembari tersenyum kaku. Sinta, aku punya grup arisan sosialita. Dan kamu tahu, putri juga bergabung dengan grup kami empat tahun yang lalu. Dia selalu memakai barang branded dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia bilang, dia menikah dengan pengusaha batu bara. Tapi herannya, dia tak pernah memberitahu ke kami seperti apa suaminya itu. Ucap Vika. Tapi setahuku putri belum menikah dan dia juga kesusahan dalam hal ekonomi. Ucapku meyakinkan Vika. Aku dan putri tak seberapa dekat. Entahlah, kami di grup itu tak ada yang bisa dekat dengan putri. Seolah-olah dia membangun tembok yang tinggi dengan kami. Aku pikir, kamu juga harus tahu. Kalau beberapa kali aku memerkuti putri dijemput Sony. Ucap Vika. Tapi, mas Sony tak kenal dengan putri. Bagaimana mungkin sampai seperti itu? Tanya aku panik. Putri dekat dengan Sony enam bulan setelah kami keluar dari kuliah. Mereka beberapa kali pacaran dan putus nyambung. Apa kamu gak tahu itu? Tanya Vika heran. Eh, enggak. Aku memang sudah gak pernah berhubungan dengan teman-teman. Jawabku panik. Awal aku memergoki mereka. Aku pikir karena dia sahabatmu. Dan kamu menyuruh suamimu menjemputnya. Tapi belakangan tidak mungkin sampai nampak mesra di dalam mobil kan. Aku rasa, kamu tak pernah tahu dia menusukmu dari belakang. Ucap Vika kesal. Apa tujuanmu menceritakan ini semua padaku? Tanya aku gini. Putri mempunyai hutang yang sangat besar padaku dan teman-teman yang lain. Kami mencarinya. Bahkan sekarang, kami sudah melaporkan putri ke pihak wajib. Aku pikir, kamu juga bisa memancing putri keluar dari tempat persembunyiannya dengan cara melaporkannya juga ke polisi dengan pasal perjenahan dan penibuan. Ucap Vika. Apa kamu pikir ini akan berhasil? Tanya kurang. Sinta. Sebetulnya aku tak terlalu berharap duangku kembali. Tapi, aku merasa sedih melihatnya. Dan kamu pantas membalasnya. Jawab Vika. Apakah Mas Soni telah berselingkuh dengan putri? Dan Mas Soni menguras habis hartaku untuk putri. Mungkinkah begitu? Tanya aku bingung. Vika tak menjawab. Dia mengambil handphonenya. Lalu menunjukkan akun Instagram putri yang lain. Lihat ini. Ini akun Instagram putri yang lain yang di private. Aku meretasnya. Ucap Vika sembari menyondorkan handphonenya ke aku. Itu foto-foto putri memakai barang-barang branded. Serta foto-foto di Instagramnya yang satunya. Yang di crop. Dan ini versi utuhnya. Orang yang di sampingnya itu adalah Mas Soni. Ada beberapa foto mereka bersama Nadia. Salah satunya yang di Disney Land. Pantas saja waktu itu Nadia hafal betul wah Nadia Disney Land. Oh ya Tuhan. Ini membuatku sangat terkejut. Mataku terbelala. Mulutku mengangah. Dan jantungku berdeguk sangat pencang. Aku juga baru tahu dua minggu yang lalu. Kamu bisa mencubungiku kapan saja. Jika kamu menutupkan bantuku. Ucap Vika sembari tersinggah. Ketika Vika sudah berdiri untuk berpamitan pulang. Aku masih saja duduk mematuh. Aku lalu berpikir. Tak mau menyulikan hidupku dengan melaporkan putri. Aku ingin hidup tenang. Aku mau menutup ini semua. Dan memulai lembaran baru. Sekarang bapakku dirawat di rumah sakit. Karena tak mau makan. Serta menderita demensia. Lagi-lagi Anis yang menanggung biaya pengobatan bapak. Aku baru tahu. Jika Anis menjual rumah yang aku berikan. Dan tinggal di rumah kontrakan. Dan juga dia berhutang pada sahabatnya. Untuk biaya pengobatan bapak kali ini. Aku menjadi berubah pikiran. Aku pikir. Mungkin hartaku masih bisa diperjuangkan kembali lagi ke tanganku melalui proses hukum. Aku menghubungi Vika tiga minggu kemudian. Aku mengatakan. Jika aku akan menuntut putri dan Mas Soni dengan pasal perjinahan dan penipuan. Soni? Kamu yakin akan menuntutmu juga? Kamu sudah tak cinta dia? Tanya Vika heran. Tidak. Rasa cinta itu kini berubah menjadi benci yang darah daging. Gara-gara dia aku kehilangan semua harta, kebahagiaanku, dan ibuku. Jawabku dengan emosi. Oke. Sinta, Sinta, Ibu mohon. Kamu jangan laporkan Soni dan putri ya. Tolong kamu maafkan mereka. Ucap Ibu mertuaku itu menangis sembari tiba-tiba bersujud di kakiku. Awalnya aku Iba melihat Ibu mertuaku meminta aku tak melaporkan Mas Soni. Tapi apa? Dia memohon untuk putri juga. Rasa ibuku langsung berubah menjadi jengkel. Ada wanita lain yang dia sebut. Bagaimana Ibu bisa tahu tentang putri? Tanyaku ketus kepada Ibu mertuaku itu. Aku melihat muka Ibu mertuaku itu berubah menjadi tegang dan memerah. Sepertinya dia tak sengaja mengucapkan nama itu. Dia bangun sembari memukul-mukul ringan mulutnya. Aku, aku tak ada. Aku hanya bilang Soni. Kamu-kamu salah dengar. Jawab Ibu mertuaku gugup. Hah, apa? Aku salah dengar. Ibu, aku bertanya. Apa hubungan Mas Soni dengan putri? Katakan sejujurnya. Ucapku dengan nada sedikit tinggi. Tapi orang tua itu tak mau menceritakannya. Berkali-kali aku mendesaknya. Dia malah mengalihkan dengan meminta maaf tidak bisa datang di hari pemakaman ibuku. Basi, aku tak perlu kedatangan mantan ibu mertuaku. Ucapku dengan nada tinggi dan jutek. Kenapa kamu kurang ajar padaku? Pantas saja Soni mencapankanmu. Balasnya dengan nada tinggi juga. Aku menarik nafas panjang dan menyadari jika aku bicara terlalu keras padanya. Baiklah Ibu, aku akan pertimbangkan mencabut laporan jika kamu mau menceritakan semuanya padaku yang sebenarnya. Ucapku, Ibu Mas Soni berpikir cukup lama sebelum dia menceritakan semuanya. Dia mengatakan jika Soni dan putri sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Hanya itu saja informasi yang aku dapat dari Ibu Mas Soni. Dia tak mau bercerita panjang lebar. Kalau hanya itu informasi yang Ibu berikan, maaf, aku akan tetap meneruskan kasus ini. Ucapku dengan memasang muka tetap tegar. Tolonglah, tolonglah Sinta. Soni dikejar banyak adek kolektor. Dia sudah berjuang cukup banyak untukmu. Dia, dia itu tulang punggung kami. Ibu, kami hanya orang yang sudah tua. Tak kasihan gak kamu pada kami yang sudah peyot ini? Ucap Ibu Mas Soni menangis terisak-isak memohon sembari menarik lengan tanamku. Sudahlah, Bu. Ucapku sembari melepas paksa genggaman tangannya. Aku masuk rumah dan mengunci pagar manfa menghiraukan teriakan Ibu Mas Soni yang memanggil-manggil namaku. Setelah aku menutup pintu, aku menangis terseduh-seduh. Ternyata benar, Mas Soni sudah berselingkuh. Mas Soni bahkan sudah mempunyai anak. Seharusnya Mas Soni tinggal meminta padaku untuk menjalankan program bayi tabung. Dan tak usah berselingkuh di belakangku dengan putri. Kalau hanya anak permasalahannya. Bahkan waktu itu aku sudah menawarkan padanya. Mengapa orang tua Mas Soni membiarkan Mas Soni berselingkuh dengan putri? Mengapa putri harus menjadi pelakor? Padahal dia sahabat baikku yang aku percayai. Dan selalu aku berikan kenyamanan. Beginikah cara putri membalas semua kebaikan yang telah aku berikan? Mengapa dia harus membalas air susu dengan air tuba? Malam itu aku tak bisa tidur. Setelah kedatangan dan permohonan dari ibu Mas Soni. Aku menjadi mempertimbangkan kondisi mereka. Hanya Mas Soni yang bisa menjaga mereka. Aku ingin mencabut laporanku kepada Mas Soni. Aku menjadi hanya ingin bercerai saja. Tak ingin memperpanjang kasus ini. Bukankah kedoliman tidak seharusnya dibalas dengan kedoliman pula? Seminggu kemudian ada telepon dari nomor tak dikenal. Ternyata itu Mama Putri yang meminta tolong padaku. Sinta, Sinta, tolong Mama nak. Papa Putri kecelakaan dan mengalami cedera otak berat. Sekarang kondisinya koma di ICU. Putri tak bisa dihubungi. Tata juga terlibat kasus narkoba. Ucap Mama Putri memohon sembari menangis terisak-isak. Aku yang mendengar itu merasa iba. Sore itu juga aku langsung berangkat ke nganju. Iya, ternyata mereka bersembunyi di sana. Aku datang ke rumah sakit dan menyelesaikan semua administrasinya. Dokter mengatakan jika Papa Putri harus dioperasi segera mungkin. Asuransi Papa Putri pun lama tak dibayar oleh Putri. Sehingga tak bisa digunakan. Aku masih bisa membayar CT Scan dan pemeriksaan lainnya menggunakan uang tabunganku. Tapi untuk operasi, aku tak ada uang sebesar itu. Dan aku tak tahu harus mencari pinjaman kemana lagi. Pasalnya Anis saja sudah banyak menanggung hutang keluarga kami. Sedang Vika juga menjadi korban hutang putri. Jadi aku malu berhutang pada Vika. Aku katakan itu sejujurnya pada Mama Putri. Mendengar itu, Mama Putri menjadi lemas dan jatuh pingsan. Aku menunggui Mama dan Papa Putri semalaman. Aku menghubungi Anis untuk ke rumah ibu menjaga bapak. Anis sangat marah setelah tahu aku menolong orang tua putri. Pelakor yang membuat keluarga ku hancur berantakan. Tapi akhirnya dia mengizinkanku. Aku tahu jika sebetulnya Anis berhati lembut dan selalu ingin aku mendapatkan yang terbaik. Besokan paginya Mama Putri pun masih berusaha berkali-kali menghubungi Putri. Tapi sayang, nomor itu juga tak aktif. Putri dikejar-kejar oleh polisi. Dia dan Sony terus bersembunyi. Terukap buronan. Ucap Mama Putri sembari menangis terisak-isak. Kenapa Putri sampai jadi buronan, Tante? Tanyaku bingung. Sinta. Ucap Mama Putri memanggil namaku sembari mengegam erat tanganku. Maaf. Maafkan kami ya. Kamu sudah sangat baik sama kami. Sekalipun kamu sudah disakiti oleh Putri. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya ingin lihat Putri dan Nadia bahagia. Ucap Mama Putri sembari tetap menangis terisak-isak. Kalau Tante tak mau ceritakan itu, tak apa-apa. Aku... Tidak apa-apa. Ini waktunya Tante jujur padamu. Tante takut tak bisa ketemu kamu lagi untuk mengatakan ini semua. Tante takut dosa kami memberatkan Bapak Putri masuk surga. Putri pacaran dengan Sony saat mereka masih sama-sama kuliah. Saya dan Bapaknya sudah mengarah agar tak dekat dengan Sony. Karena kami gak seret dengan namanya Sony itu. Tapi malah Putri hamil. Hamil? Sahutku terkejut. Iya. Saat itu Putri pulang ke rumah. Dia sakit perut parah sampai jatuh pingsan. Karena panik, Tante bawa ke rumah sakit terdekat. Ternyata dia baru saja menggunggurkan kandungannya menggunakan obat yang ia masukkan ke vaginanya. Dia mengalami perdarahan hebat. Tante. Ternyata dia hamil dengan Sony. Tante pikir Putri akan mendengkarkan nasihat kami setelah ini. Nyatanya setelah lulus kuliah, Putri malah merantau ke Surabaya. Dia bekerja sebagai pegawai bang swasta di sana. Saat kami tiba di Surabaya, Tante merasa ada yang tak beres dengan tubuh Putri. Ternyata betul virasat saya. Putri hamil. Dan itu anak Sony lagi. Kami marah besar untuk mencari Sony ke rumahnya. Tapi Sony mau bertanggung jawab. Karena persyaratan di bank itu, Putri tak boleh menikah sebelum menjadi pegawai tetap. Maka kami menikahkan Putri secara siri dengan Sony. Bagaimanapun perut itu semakin lama semakin membesar. Dan ketahuan pada akhirnya. Sebulan kemudian Putri dipecat. Setelah itu, kami memboyong Putri pulang ke Yogyakarta. Tentu Sony ikut. Lagi pula, Sony juga pengangguran di Surabaya. Cerita mama Putri dengan nada masih tetap menangis. Bukannya, Mas Sony kerja sebagai guru tante. Tanya aku bingung. Iya. Dia pernah. Tapi dipecat setelah ketahuan menggelapkan uang tabungan siswa. Jawab mama Putri. Tapi kan, keluarga Mas Sony kaya raya. Kami dari keluarga menengah ke bawah, Sita. Mereka tidak pernah kaya. Rumah yang di Surabaya yang mereka temati itu, kami yang menyincilnya dari bank. Jawab mama Putri. Lalu, apa yang terjadi pada mereka, tante? Tanyaku penasaran. Rumah tangga mereka penuh dengan pertengkaran, hampir tiap hari. Permasalahan ekonomi yang selalu menyulut emosi Putri. Sampai dia hampir mencekek leher Nadia. Jawab mama Putri. Nadia? Tanyaku bingung. Nadia, nama bayi mereka itu. Nadia bukan anak Toto. Tapi anak Putri dan Sony. Jawab mama Putri. Tante menipu saya. Tante memboongi saya. Tanyaku dengan nada tinggi. Tante mohon maaf, Sita. Maafkan kami. Pinta mama Putri. Aku menarik nafas panjang dan meminta mama Putri melanjutkan ceritanya. Lalu, Sony pergi ke Surabaya. Dia bilang, mau buka usaha di sana. Dia meminjam sejumlah uang untuk menyiwas sebuah ruko di Surabaya. Namanya anak menantu sedang susah. Tidak mungkin kami tidak menolongnya. Ucap mama Putri. Jadi, ruko itu? Tanyaku bingung. Kamu bertemu Sony setelah tiga bulan Sony menyewa ruko itu. Ucap mama Putri. Bagaimana Tante bisa tahu? Tanyaku bingung. Putri yang menceritakan semuanya kepada kami. Karena itu memang sudah rencana Sony mendekatimu. Jawab mama Putri. Mendengar itu, aku merasa lemas. Tapi aku tetap meminta mama Putri melanjutkan ceritanya. Sebenarnya, kami sangat marah pada Sony dan Putri. Mengapa mereka berencana seanah itu? Mereka ingin memoroti hartamu. Kami sempat meminta Sony dan Putri berhenti. Tapi malah Sony menikah resmi denganmu. Dan itu di luar rencana Putri. Tapi entah mengapa Putri nuluh dan terlibat lagi dengan rencana busuk itu. Ucap mama Putri kecewa. Kalau tahu busuk, mengapa Tante ikut serta? Tanyaku dengan nada tinggi. Toto masuk penjara. Harta kami satu-satunya adalah rumah yang di Jogja itu. Kami jual demi menembus Toto. Dan tak ada pilihan lagi. Kami harus ikut juga rencana Putri. Kami pikir demi Putri bisa bersama Sony. Bisa hidup bahagia dengan Nadia. Kami pikir bila mereka cukup harta. Mereka akan bahagia. Tidak seperti dulu kalah. Jawab mama Putri. Lalu, bagaimana dengan orang tua mas Sony, Tante? Tanyaku penasaran. Mereka juga terlibat. Dan bahkan mereka juga yang merayu kami. Agar mau terlibat demi kebahagiaan kami bersama. Tante, kami kenal mata karena harta. Tante, sempat Tante berubah pikiran. Ingin membongkar semua rahasia ini. Tapi melihat Putri yang selalu mengeluh jika pulang kerja. Tante mengurungkan niat itu. Tante lebih memilih anak gandung. Kesayangan kami bahagia. Tak usah susah-susah bekerja keras lagi demi mencukupi kami. Dengan mengikuti rencana Sony dan Putri. Buang pensiunan papa Putri yang semula untuk mencicil rumah orang tua Sony. Kami alihkan untuk Toto. Karena mantan Napi seperti Toto susah mencari pekerjaan. Lagi pula, kamu sudah bisa mencukupi semua kebutuhan orang tua Sony. Dan juga... Cerita mama Putri yang terputus karena dokter memanggilnya. Papa Putri mengalami perburukan kondisi saat itu. Dan mamanya diminta mendampinginya di dalam ICU. Beberapa saat kemudian, Aku mendengar suara teriakan mama Putri memanggil nama papa Putri. Setelah mama Putri keluar ruangan, Beliau bilang, Suaminya telah meninggal dunia. Aku membantu mama Putri mengurusi semua administrasi dan biayanya di rumah sakit. Aku juga yang mengantar jenazah papa Putri sampai ke rumahnya. Rumah kontrakan mereka kecil dan jelek. Aku jadi bertanya dalam hati. Kemana semua harta dan uang yang dibawa lari oleh Putri dan mas Sony? Malam hari pukul 8, Aku pamit pulang. Mama Putri sangat berterima kasih dan memohon maaf padaku. Saat itulah Putri dan Nadia datang. Ibu! Ucap Nadia memanggilku sembari berlari memeluk erat aku. Mataku berkaca-kaca saat Nadia memanggilku ibu. Aku pun membalas pelukan Nadia. Tiba-tiba Putri melepas paksa pelukan Nadia padaku. Dia itu bukan ibumu. Aku yang mamamu. Teriak Putri memarahi Nadia di depan orang-orang yang sedang takjiah pada papanya. Kamu jahat. Kamu bukan mamaku. Teriak Nadia pada Putri sembari dia memeluk erat aku lagi. Nadia, pergilah ke pelukan mamamu. Saat ini mamamu butuh kamu, butuh pelukanmu. Pintaku lembut pada Nadia. Jangan sok jadi malaikat. Dasar pelakor. Olok Putri padaku. Hah? Pelakor? Kamu yang pelakor? Sahutku yang terpancing emosi. Aku yang menikah lebih dulu dengan Mas Soni. Jadi siapa yang pelakor? Hah? Untung saja Mas Soni tak pernah mencintaimu. Dia hanya memanfaatkanmu. Aku sebuah bodoh. Alok Putri lagi padaku. Putri, hentikan. Ini kita sedang berduka. Tak baik di depan mayat papamu. Jadi mama lebih membela dia. Si pelakor ini orang yang membuat kami sekarang susah. Ucap Putri teriak sembari air matanya jatuh membasahi kedua pipinya. Tak lama kemudian polisi datang dan membawa Putri. Mama! Mama! Teriak Nadia mengejar Putri. Aku mengejar Nadia sampai ke depan gang. Dan lalu memeluk Nadia. Mamaku, mamaku kenapa polisi membawanya? Apakah Nadia jahat padamu? Kanya Nadia sembari menangis. Aku menggelengkan kepala. Mamamu hanya pergi sebentar, nanti akan cepat kembali. Ucapku sembari tersenyum datar. Tetapi kenapa dia di Borgol? Tanya Nadia bingung. Aku hanya menggendongnya, tak menjawab pertanyaannya. Ketika aku masuk rumah mama putri, mama putri jatuh pingsan. Aku menunggunya sampai sadar dan tenang. Dua jam kemudian, aku meninggalkannya. Aku pulang kembali ke Malang. Tiga hari kemudian, aku dihubungi oleh polisi Nganjuk. Yang mengabari jika mama putri bunuh diri dengan cara meminum Baikon. Nyawanya sudah tak terselamatkan lagi. Aku langsung bergegas pergi ke Nganjuk. Dan sekali lagi, meminta tolong Anis mengurus bapak. Sesampainya di Nganjuk, aku mengurusi semua pemakaman mama putri. Dua hari kemudian, aku membawa Nadia pulang ke Malang bersamaku ke rumah. Anis sangat terkejut. Aku membawa anak kecil itu. Aku memperkenalkan Nadia padanya. Setelah Nadia tertidur relap, aku menceritakan semuanya pada Anis. Apa ini karma? Tanya Anis heran. Tak pantas kita bilang itu. Jawabku. Hati Mbak Sinta ini sebenarnya terbuat dari apa sih? Sekuat ini dan malah merawat anak selingkuhan suami. Ucap Anis heran. Hatimu yang lembut. Yang selalu memaafkanku. Selalu perhatian sama aku. Dan selalu siap menjadi penopangku. Padahal aku sudah jahat sama kamu. Ucapku pada Anis. Mbak Sinta bisa ajar. Oh ya, Mas Oni dimana sekarang, Mbak? Tanya Anis bingung. Aku gak tahu dan gak mau tahu, Nis. Jawabku. Apakah kita bisa bertanya padanya? Tanya Anis sembari melihat Nadia yang tertidur relap. Aku hanya menggelengkan kepala dan tersenyum datar. Seminggu kemudian, aku menghubungi Vika. Aku mengabarinya jika aku ingin mencabut laporanku terhadap putri. Karena aku mempertimbangkan nasib Nadia jika tanpa putri sebagai mamanya. Walau kamu mencabutnya, itu gak akan terlalu berpengaruh. Karena yang melaporkan kasus penipuan dan penggelapan dana itu banyak. Karena tak hanya kamu dan aku korbannya putri. Ucap Vika padaku. Tapi aku tetap gegah mencabut kasus itu. Aku pikir balasan Tuhan akan lebih adil. Dan lagi, aku gak ingin Nadia kehilangan sosok mamanya. Lalu, aku pergi ke kantor polisi keesokan harinya bersama Vika dan tim pengacara. Sinta, Sony sudah ditangkap dua hari yang lalu. Saat akan kabur melalui bandara Juanda. Apa kamu sudah dengar itu? Tanya Vika padaku. Hah? Sahutku terkejut. Kenapa? Kamu masih cinta dia? Tanya Vika sembari mencibirkan bibirnya. Enggak, hanya terkejut. Jawabku sembari senyum datar. Setelah semua selesai. Vika, apakah kamu mau mengantarkan aku bertemu Mas Sok? Maksudku, Sony. Tanyaku gugup. Untuk apa? Tanya Vika ketus. Aku hanya ingin tahu apa alasan dia melakukan semua ini padaku. Jawabku. Vika mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku menemui Mas Sony di penjara. Mas Sony bertambah kurus dan terlihat tak terawat. Awalnya, mulutku seperti terkunci bertempung dengannya. Aku hanya menatap tajam penuh kebencian padanya. Si Sinta, aku minta maaf ya. Aku minta maaf sayang. Ucap Mas Sony padaku. Aku hanya diam, tak membalas ucapannya. Si Sinta, ayo kita mulai lembaran baru bersama lagi ya. Kamu mau kan? Ucap Mas Sony merayuku. Setelah semua yang kamu lakukan padaku, bibir najismu itu masih bisa mengatakan itu. Manusia bejat macam apa kamu Mas? Sudah aku berikan tempat tinggal mewah dan makanan enak. Inikah semua balasanmu? Tanyaku dengan penuh emosi. Si Sinta, itu putri yang membawa pengaruh buruk padaku. Tutup mulut kotormu itu Mas. Sekarang kamu menyalahkan putri? Iya. Dia itu impu dari anakmu. Jawabku dengan nada tinggi. Tiba-tiba Mas Sony berdiri dan langsung bersujud di kakiku. Maafkan aku Sinta. Maafkan aku. Tolong aku Sinta. Bebaskan aku sayang. Pintanya padaku sembari tetap bersujud di kakiku. Kamu pikir seperti apa kondisiku sekarang? Sekarang aku miskin. Dengar itu. Aku miskin. Ucapku sembari berlalu menuju pintu. Ketika aku akan membuka handle pintu. Aku terhenti dan berbalik menghadap Mas Sony. Selama tujuh tahun pernikahan kita. Aku tak pernah meminta apapun padamu. Sekarang aku hanya minta satu kali kamu jujur menjawab pertanyaanku. Dan aku janji akan memaafkanmu. Dan mencabut laporanku padamu. Ucapku padanya. Sony menganggukkan kepalanya. Apakah... Apakah selama tujuh tahun kita menikah? Pernahkah kamu mencintaiku? Walau sedikit saja? Tanyaku penasaran. Mas Sony masih bersimpu terdiam menunduk. Dan tidak menjawab sepatah katapun. Lima menit aku menunggu jawabannya. Tapi tak ada satu kata yang keluar dari mulutnya. Oke, aku sudah tahu. Ternyata kamu tak pernah mencintaiku. Bahkan mungkin sejak kita pertama kali bertemu. Ucapku sembari tersenyum sinis dan melangkah keluar dari tempat itu. Air mataku tak terasa membasai deras kedua pipiku. Aku bilang juga apa. Kamu gak usah menemui bajingan itu. Ucap Vika. Vika, aku berjanji pada Sony mencabut laporanku. Ucapku pada Vika sembari menunduk. Apa? Gila, gila, gila. Ini gila Sinta. Kamu sudah disakiti separa itu. Dan dua bajingan ini kamu lepaskan dan maafkan begitu saja. Ucap Vika terkejut dan kecewa atas keputusanku. Tapi pada akhirnya Vika mengambulkan permintaanku. Toh mas Sony masih tetap ditahan karena kasus-kasus penipuan dan penggelapan uang klien-klien kami. Aku berusaha lapang dada memaafkan mereka. Kini, aku sudah bercerai dengan mas Sony. Dan tengah dekat lagi dengan seorang pria yang kaya rakyat. Bukan kaleng-kaleng seperti Sony. Aku juga masih merawat Nadia. Usahaku yang aku mulai rintis juga berjalan dengan lancar dan maju pesat. Adikku Anis juga sudah bisa membeli rumah lagi. Kondisi bapakku juga sudah membaik. Tentang kedua orang tua mas Sony, aku mendengar kabar. Jika kedua orang tuanya meninggal karena covid-19. Oke guys, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita teman kita Sinta. Yuk tetap dukung channel kami dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update story terbaru dari Itawari Story. Klik like kalau kalian suka, silakan komentar di kolom bawah dan share sebanyak mungkin ke teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita yang mendatang. Dadah Sub indo by broth3rmax